Pemirsa pencuri penyandang disabilitas terekam kamera CCTV saat membobol kantor desa di Kabupaten Cianjur Dalam satu malam pelaku berhasil menjalankan aksinya di dua tempat Pelaku berhasil mencuri barang elektronik seperti televisi dan komputer Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku seorang penyandang disabilitas yang akan mencuri dengan masuk dari belakang kantor desa Sukaluyu, Kejamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Dalam rekaman tersebut pelaku dengan santainya naik dari tembok belakang dengan membawa karung dan tas Menurut keterangan staf desa, kejadian terjadi sekitar pukul 1 dini hari Pelaku diketahui masuk dari bagian belakang dan mencongkel jendela Pelaku kemudian membawa beberapa elektronik seperti televisi, monitor komputer, dan infokus inventaris desa Di kantor desanya apa aja Pak? Sementara ini yang dicuri ini berupa TV 32 inch, satu CCTV, dan satu layar monitor Selain di kantor desa, pelaku pun membobol kantor sekolah SMP 1 Sukaluyu Menurut salah seorang guru, pelaku yang sama masuk melalui tembok samping sekolah Pelaku kemudian mencongkel jendela di ruang guru dan mengacak-ngacak berkas Namun pelaku tidak berhasil membawa komputer yang ada di ruangan guru Kini kasus tersebut telah dilaporkan ke Maposek Sukaluyu Heri Setiawan, Bandung TV